Sampai di level itu enggak sih, sikap-sikap respon kita terhadap sebuah kejadian di luar itu benar-benar bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita apa enggak sih kira-kira? Benar, bisa. Betul? Betul. Karena ada beberapa hal. Ada yang mengatakan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kemudian apa yang kita benci akan mendatangi kita, apa yang kita cintai juga akan mendatangi kita. Karena konsepnya kan begini, Mas Endra. Kembali ke cerita dulu, kecerdasan menunjukkan kemampuan jadi energi, energi memampat, memadat jadi materi. Nah, kecerdasan semata tak terbatas itu realitas primernya tadi. Begitu dia sifatnya gaib, maha gaib. Begitu menjadi energi, dia gaib. Tampak enggak kelihatan, tapi bisa kelihatan seperti cahaya, seperti suara gitu. Kita enggak bisa menangkap suara, kecuali ada genang telinga. Tapi kemudian memadat jadi materi. Nah, memadat jadi materi, nah disini tampak seakan-akan nyata. Inilah realitas sekunder disini. Nah, jadi kalau pikiran sadar kita menggunakan kekuatan kecerdasannya, kekuatannya, energinya, untuk menciptakan sebagai co-creator itu, kenyataan bisa berubah. Oke, jadi kita pengen tanya sama Pak Dokter Wayan Mustika, teman-teman, soal, apa tuh, soal medan kuantum gitu ya. Katanya gini, Pak Dokter Wayan, kita ini satu dan terhubung dengan semua yang ada gitu ya. Dengan manusia-manusia yang lain, dengan binatang, dengan tumbuhan, kita semuanya terhubung gitu. Sehingga ketika kemudian ada sebuah peristiwa gitu, yang peristiwa itu sebenarnya adalah negatif menurut kacamata pikiran kita, tapi terus kita meresponnya positif, itu justru kembali kepada diri kita gitu. Yang terpenting bukan faktanya apa, tapi respon terhadap fakta itu bagaimana gitu. Meskipun kejadiannya negatif, tapi kalau respon terhadap fakta kejadian itu positif, yang akan kembali dalam diri kita adalah positif gitu. Nah, di titik ini kemudian kita tidak perlu lagi mengubah yang di luar gitu. Yang perlu kita ubah adalah yang di dalam gitu. Nah, terus ande kata kemudian Pak Wayan ini orang yang tidak jujur gitu. Terus kemudian aku mengatakan, oh iya sayang ya, Pak Wayan itu orangnya tidak jujur, orangnya pembohong. Itu katanya juga akan terpantul kembali ke diri saya juga gitu. Nah, saya ingin Pak Wayan kita diskusi soal ini, karena ini menjadi penting sekali jika memang itu benar, maka kan enak sekali hidup ini semuanya kita respon dengan sangat indah gitu. Mau nggak Pak Wayan? Betul. Misalnya kalau, kayak tadi cerita sederhana tadi, begitu Mas Sendra mengatakan, Pak Wayan ternyata tidak jujur, Pak Wayan ternyata pembohong. Berarti Mas Sendra akan kehilangan kepercayaan pada saya. Pasti dong? Berarti apapun yang saya katakan, Mas Sendra tidak akan percaya, walaupun itu kebenaran. Sama seperti itu Mas Sendra. Nah, orang yang percaya akan menganggap itu kebenaran, orang yang tidak percaya akan menganggap itu kebohongan. Nah, sama dengan dulu lah. Ketika Galileo Galilei ya, Galileo Galilei mengatakan, Apako Farnikus yang mengatakan bahwa, Galileo Galilei kalau nggak salah, mengatakan bahwa bukan bumi ini pusat tata surya, tapi matahari pusat tata surya. Yang percaya akan mengatakan, oh, berarti heliocentris. Tapi bagi yang percaya geocentris, dia akan mengatakan, bukan, bukan matahari yang menjadi pusat tata surya, melainkan bumi. Semua berputar mengelilingi bumi. Itu faktanya. Nah, dia bilang gitu. Semuanya berputar. Matahari berputar, bulan berputar, bintang-bintang berputar, gitu. Terus, yang mendapatkan kebenaran siapa? Tentu kita tahu. Sekarang ini yang akhirnya mendapatkan kebenaran adalah yang percaya. Apa kata si Galileo Galilei. Nah, termasuk seperti itu. Jadi, percaya apa tidak percaya itu semua kembali kepada kita. Seperti halnya Tuhan. Karena, apapun yang hadir di dunia ini, sifatnya dualitas. Mau kita turunkan Tuhan, akan ada dua yang berbeda pendapat. Yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Apapun itu. Yang mengatakan gelap itu penting, ada. Yang mengatakan siang itu penting, ada. Yang mengatakan ini angka enam, yang mengatakan angka sembilan, ada. Nah, cuman orang bijaksana akan melihat dua-duanya sama penting. Nah, jadi orang bijaksana tidak akan mengubah di luar dirinya, tapi mengubah sudut pandangnya sendiri. Contoh ini. Orang-orang yang berkepentingan untuk hujan, seperti petani, begitu dia sedang mau menanam padi dan hujan turun, terima kasih Tuhan, Engkau begitu maha pengasih, maha penyayang. Nah, perusahaan laundry yang lagi mau jemur pakaian, ya Tuhan, kenapa Engkau kirimkan bencana hujan ini? Jadi, bukan sesuatu di luar diri itu yang bermasalah. Cara kita menyikapinya, seperti yang Mas Yenata dikatakan. Lebih konkretnya gini lagi, Bapak En, mungkin ya. Katanya, yang di dalam itu, aku menyebut di dalam itu medan kuantum, ini kaitannya pikiran sama perasaan sih ya. Itu katanya adalah realitas primer. Nah, yang terrefleksikan di luar ini sebagai realitas sekunder. Jadi, apa yang kita alami di realita, hasil dari apa yang ada di dalam, gitu. Misal, ini mungkin ada kaitannya dengan cara kerja pikiran bawah sadar, gitu ya. Ketika di jalanan lagi macet, gitu. Kita menyebutnya, ah, enggak macet kok. Waduh, enggak apa-apa deh, ini jalanannya penuh, gitu ya. Karena bawah sadar kan, apa itu namanya, enggak bisa membedakan, gitu. Diri kita dengan orang lain, gitu. Misalnya, penuh itu kaitannya, oh, rezeki bisa penuh, semuanya. Tapi kalau macet, waduh, rezekinya macet, jodoh, macet, dan seterusnya, gitu. Kira-kira, sampai di level itu, enggak sih, sikap-sikap respon kita terhadap sebuah kejadian di luar, itu benar-benar bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita, apa enggak sih, kira-kira? Benar, bisa. Betul? Betul. Karena ada beberapa hal. Ada yang mengatakan, apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Kemudian, apa yang kita benci, akan mendatangi kita. Apa yang kita cintai, juga akan mendatangi kita. Karena konsepnya kan begini, Mas Endra. Kembali ke cerita dulu. Kecerdasan, menunjukkan kemampuan jadi energi. Oke. Energi memampat, memadat jadi materi. Iya, iya, iya. Nah, kecerdasan semesta tak terbatas itu, realitas primernya tadi. Begitu, dia sifatnya gaib. Maha gaib. Begitu menjadi energi, dia gaib. Tampak enggak kelihatan, tapi bisa kelihatan, seperti cahaya, seperti suara, gitu. Kita enggak bisa menangkap suara. Kecuali ada genang telinga. Tapi kemudian, memadat jadi materi. Nah, memadat jadi materi, nah, di sini tampak seakan-akan nyata. Inilah realitas sekunder di sini, gitu. Nah, jadi kalau pikiran sadar kita menggunakan kekuatan kecerdasannya, kekuatannya, energinya, untuk menciptakan sebagai co-creator itu, kenyataan bisa berubah. Saya kalau, kadang-kadang itu, kita semua mungkin sudah sering, kadang-kadang itu, kalau lagi buru-buru, Mas, saya bayangkan di jalan raya itu, semuanya lagi hijau semua. Itu bisa ngepas kita. Lagi buru-buru itu ngepas. Ngepas sampai di, traffic light yang ini hijau, 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 gitu. Tapi kalau dari rumah sudah, aduh, ini kayaknya macet semua. Nah, langsung kena macet, bisa jadi. SMA kelas 3, aku pernah, Pak Wain. Lambu hijau terus, dari Tuban sampai Surabaya. Ternyata itu, jadi aku benar-benar percaya, dengan kekuatan pikiran, setelah itu, Pak Wain. Iya, memang bisa. Cuman, kalau pas itu kebetulan juga, frekuensinya, banyak orang menggunakan hal yang sama. Saran berkentuan berlaku lah ya. Iya, gitu kan. Kadang-kadang kita benturan. Seperti yang dibilang itu, apa namanya, ini mengeluarkan cahaya merah, ini mengeluarkan cahaya kuning. Benturan keduanya, mungkin jadi orange. Oh, iya. Nah, benturan keduanya, kadang-kadang gak membuat kita, kok kayaknya berbeda pikiran. Karena kan kadang-kadang, pikiran kita berbeda kepentingan, dengan pikiran yang lain. Sementara kita berada dalam satu komunitas. Misalnya, itu begini. Kita punya pasangan hidup. Kita pingin kaya. Lalu pasangan hidup kita, saking spiritualnya, dia bilang begini, aku ingin bebas dari segala kemelekatan duniawi. Nah, gak nyambung dia. Iya, iya. Bisa, iya, bisa saja dia, irisannya di mana? Lekas punya, lekas habis. Yang ini aku pingin cepat kaya. Yang ini mengatakan, aku ingin bebas dari kemelekatan dan kekayaan. Nah, ini dapat semesta mengirimkannya kebanyakan rejeki. Tiba-tiba, yang ini terisi juga keinginannya. Rejekinya hilang tiba-tiba, entah karena apa, gitu. Yang ini ngisi, yang ini ngabisin, gitu. Yang ada yang begitu. Jadi, kalau misalnya kita lagi, apa itu namanya, melihat peristiwa, misalnya, orang tertangkap KPK, gitu ya. Berarti, respon di dalam, tetap harus positif. Misalnya, oh, dia, tingkat kejujurannya, masih, nol, gitu ya. Jadi, tidak memasukkan kata-kata yang negatif di dalam pikiran. Karena, ketika kemudian, yang paling banyak masuk di pikiran, itu katanya kan setiap hari kita berpikir selama 60 ribu, gitu, Bawain, ya. 60 ribu kali, gitu. Nah, itu kalau buahnya kata-kata yang kita masukkan negatif, ya benar-benar bisa memantulkan yang negatif, gitu. Nah, nah ini kan, kalau kita bisa begitu, Bawain, semua kejadian yang buruk, selalu kita maknai positif di dalam diri, itu kan keren gak sih, Bawain? Keren. Karena kalau ada orang ketangkap KPK, kita anggap dia guru. Guru. Guru yang sedang mengingatkan kita untuk tidak seperti itu. Kenapa? Kan ini, hidup ini kan pelajaran karma. Oke. Pelajaran karma itu artinya begini, kalau kita berbuat ini, dapat ini. Berbuat itu, dapat itu. Makan garam, dapat asin. Makan gula, dapat manis. Makan cabai, dapat pedas, gitu. Tapi kan kita gak harus mengalami sama orang. Walaupun kita butuh mengalami semua yang dialami, apa, kita butuh merasakan apa yang dialami sama orang. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi kalau yang buruk, cukup kita belajar dari pengalaman orang lain, gitu ya. Cukup belajar dari pengalaman orang lain, gitu ya. Sehingga kita gak perlu mengambil perannya dia, gitu. Jadi, semesta itu sebenarnya sudah berkah luar biasa. Nah, kalau boleh, semesta itu jadi guru yang gak kelihatan, ya. Misalnya, anggap saya ini adalah semesta yang sedang jadi guru yang gak kelihatan. Saya akan menunjukkan ke Mas Hendra. Gitu loh Mas Hendra. Kalau Mas Hendra menipu, gak gitu. Kalau Mas Hendra ngebunuh orang, kayak gitu. Nah, kita yang diajarin kayak gitu dengan pengalaman orang lain, kan jadi mikir, oh, kalau saya gak ingin kayak gitu, ya jangan kayak gitu. Gak ingin mendapatkan pedas, jangan makan cabai seperti dia. Gak ingin dapat manis, jangan makan gula kayak dia. Jadi, kita gak perlu menjadi semua orang. Kalau enggak, kita harus lahir ke dalam diri setiap pemenperan itu. Hanya untuk bisa mengalami semua rasa itu. Betul gak? Nah, gitu. Tapi kalau kita misalnya dapat mengerti apa yang dialami orang, dapat merasakan, nah cukup. Itulah yang disebut dengan ajaran empati. Kita gak usah lahir jadi semua orang. Kita sudah mengalami rasanya menjadi seseorang yang mengalami hal yang sama. Seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, sekali lagi bahwa faktanya menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah respon terhadap fakta. Betul. Meskipun kejadian tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi selalu kita tarik di dalam yang positif-positif, sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah fokus, gitu. Karena ini soal atensi aja. Bawayan bisa seperti ini, karena atensinya di pengetahuan, gitu. Orang bisa banyak rezeki, bisa dapat peluang, karena atensinya ke situ, gitu. Dan atensi itu dimulai dari kata-kata yang mungkin selalu fokus di dalam, gitu. Nah, bedanya keinginan dengan yang sudah menjadi fokus di dalam, itu bedanya apa, Pak Weng? Parameternya apa, gitu? Kalau keinginan, dia hanya saya ingin itu kena. Oke. Tapi kalau fokus, yang namanya fokus, berarti dia sudah membidik. Dia sudah action di situ. Keinginannya sudah bergerak ke arah yang ini. Nah, jadi kalau kita oh, aku ingin kaya. kenapa orang dengan keinginan saja tidak menjadi kenyataan? Karena dia hanya ingin. Tapi kalau dia mulai visualisasi, dia membidik. Dia fokus kepada apa yang dia inginkan. Sudah mulai visualisasi. Visualisasi, afirmasi, itulah mulainya dia. Kalau enggak kan, kalau segala keinginan kita tercapai, kan kacau kita. Benar. Gawat. Gawat. Makanya akhirnya, pada akhirnya kita harus melakukan sesuatu. Itu sebabnya. Action itu penting. Kalau semesta misalnya, oh cukup dengan kekuatan pikiran, semua akan menjadi kenyataan. Hancur dunia ini. Hancur, mas. Makanya kita belajar fokus ya. Fokus gitu. Nah, sekarang jika kemudian yang terjadi adalah seorang ibu melihat di depan mata kepalanya sendiri, anaknya yang masih balita, itu tergilas, terlindas ketika kemudian suaminya mau mundur gitu mobilnya dan terinjak oleh mobil gitu dan meninggal dunia gitu. Kan kita diajari untuk melihat sesuatu kejadian yang negatif. Oh, bagus itu dan mencari reasoning yang bisa kita terima sesuai dengan rasionalisasi gitu. Oh, bagus itu jalanannya penuh. Aku bisa ngabisin buku yang belum selesai kubaca. Aku bisa bikin judul gitu. Tidak-tidak negatif kan responnya gitu. Tapi kalau yang terjadi seperti yang dialami ibu tadi gitu, melihat anak yang dia sayangi terlindas mobilnya sendiri yang dikendari suaminya gitu, bagaimana caranya respon yang positif? Kalau kita mau merespon yang positif, lihat respon ibunya. Kalau dia menangis, maka tangisannya kita lihat, oh ternyata ibu itu menangis betapa sayangnya dia sama bayi. Itu yang kita respon. Oke. Bukannya, kalau dia nggak mau respon, kalau dia nggak menangis misalnya dan dia malah ketawa, oh, berarti ibu itu syukurlah dia tidak terlalu cepat melekat kepada anaknya. Kalau kita sebagai ibunya, respon yang positif tadi gimana? Kalau kita sebagai ibunya, yang mengalir alami aja. Menangis ya menangis. Karena menangis itu kan menyebabkan kita terbebas dari stres. Karena seorang ibu yang membenci anaknya tidak akan menangis. Kalau anaknya dilindas kayak gitu, meninggal kayak gitu. Tapi begitu dia menangis, berarti tanah-tanah ada cinta di situ. Ada perhatian, ada perlindungan, dan ada rasa penyesalan. Dan itu akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sebelum kita menjadi seperti ibu itu yang menangis, penuh penyesalan, hati-hati jangan sampai seperti itu. Kan ada pelajaran dalam setiap peristiwa. Jadi, alih-alih kita yang diberi pengalaman langsung, kayak beri tadi itu, pengalaman orang lainnya dijadikan guru bagi kita. Untuk mengingatkan kita tentang eling dan waspada itu. Mau kayak gini enggak? Kalau enggak, jangan begini. Tapi kan sayangnya kita jarang belajar dari orang lain juga. Padahal, sering kita mengatakan, semua ini adalah guru. Semua peristiwa kehidupan ini adalah guru. Tapi kita enggak mau berguru pada orang lain. Kita hanya berguru pada orang yang kita percaya. Kita hanya berguru kepada orang yang kita anggap baik. Padahal kan, kejahatan itu juga guru kan. Kejahatan juga guru. Guru yang mengajarkan kita supaya tidak melakukan itu, kalau tidak ingin yang itu. Tapi kalau misalnya, kejahatan misalnya, merampok, menyebabkan kita penjara. Tetapi ada loh, tim-tim, yang sengaja harus masuk penjara, maka dia merampok. Untuk bisa masuk penjara, dengan tujuan yang lebih penting lagi. Kebahayaan maksudnya masih ada. Kan ada di film-film kayak gitu. Sengaja dia merampok, agar bisa masuk penjara, tanpa ketahuan, bahwa dia sedang menyamar di penjara. Ada. Sehingga, oh, jadi kalau ingin di penjara, apapun tujuan di penjara, maka kita harus mengalami, atau melakukan apa yang dilakukan itu. Sama dengan ini. Dalam tubuh manusia ini. Dalam tubuh manusia ini, sang ruh terpenjara. Yang tadinya tak terbatas, jadi terbatas di sini. Tetapi apakah, sang ruh yang terpenjara dalam tubuh ini adalah semuanya penjahat? Enggak juga. Kan enggak juga. Bahkan, yang terpenjara dalam tubuh yang cacat pun, enggak semuanya orang jahat. Ada juga ruh-ruh yang baik. Ruh-ruh para guru yang masuk ke dalam tubuh yang cacat. Untuk apa? Untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang tentang semangat hidup. Jadi, saya saja yang kondisi begini, penuh semangat, bagaimana mungkin engkau yang lahir lebih sempurna tubuhmu, malah kehilangan semangat. Itu pesannya orang-orang atau ruh-ruh yang lahir ke dalam tubuh yang bagi kita enggak sempurna. Nah, jadi dari situ kemudian kita paham, semesta itu bisa mengalirkan pengetahuan di mana saja. Kita hanya perlu peka. Maka, saran saya, jadikan semuanya guru. Ya. Jadikan semuanya guru. Melihat, oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Oke, oke. Nah, tetapi, kalau kita lagi-lagi ngomong soal apa itu namanya, pikiran, bahwa ya, ke lagu yang dihayati, lagu yang dinyanyikan, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Katanya kan begitu. Sering. Terus, iya, terus kemudian berita-berita di televisi yang negatif, itu juga kemudian bisa terpantul, terrefleksi ke dalam diri jika kita konsumsi setiap hari, gitu. Betul. Ngobrol dengan orang yang dengki, ini katanya juga bisa, apa itu namanya, terkontaminasi, gitu. Tapi tadi di awal kita ngomong soal, apa itu namanya, kalau udah di level tertentu, guru spiritual itu sudah enggak, enggak ngefek lagi, gitu. Nah, berarti, teori ini kemudian, tidak bisa digeneralisir, atau bagaimana benang merahnya seperti apa, gitu. Ya. Seperti hewan-hewan liar itu, Mas Hendra. Hewan liar yang terbiasa hidup bersama manusia, menjadi hewan domestik. Ya. Tapi tidak semua, begitu hewan liar diajak ke, dalam, apa, dalam lingkungan manusia, jadi hewan domestik. Enggak. Bisa saja dia tetap hewan liar. Ya. Misalnya nih, anjing bisa berubah menjadi hewan domestik. Oke. Tapi coba taruh lebah di rumah kita. Ya. Pada saat dia menggigit, dia menggigit aja, dia menjengat-jengat aja, gitu. Dia enggak akan berubah, gitu. Iya, iya, iya. Karena dia enggak pernah belajar langsung dari kita. Tapi kalau anjing yang terus-menerus diajarin oleh manusia, dapat ya. Bahkan anjing saja bisa, atau kucing, itu bisa mengikuti apa yang diajarkan manusia, betul enggak? Iya, benar-benar. Anjing mana tahu duduk sama ini, gitu. Duduk berdiri, merayap. Tapi kan ketika dikasih tahu, dia tahu, kan. Nah, contoh nih. Contoh Mas Hendra. Kalau Mas Hendra mengamati di alam, gitu. Ada burung-burung yang dari dalam telur sampai anak-anak, mana pernah dia belajar ilmu tentang bagaimana membuat sarang. Betul enggak? Enggak pernah dia. Iya, benar-benar. Ya, namanya dia dari telur, kan. Begitu, begitu, namanya di telur, dia sudah ada dalam sarang, gitu kan. Begitu dia lahir, yang dia pikirkan, makanan apa yang datang sama ibunya. Tapi begitu dia dewasa, dia bisa membuat sarang seperti sarang yang dibuat sama ibunya. Karena... Siapa yang ngajarin coba? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dan bahkan sarangnya kan aneh-aneh. Ada sarang yang bentuk gini, begitu. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari serangan ular, serangan pemangsa. Pernah enggak sih Induk ngomong sama dia, nanti kalau kamu dewasa, bikin sarang kayak gini, enggak pernah itu. Bagaimana dia bisa tahu? Dia bahkan enggak melihat, itu. Oke lah kalau dia melihat. Melihat apa yang dikerjakan Induknya ketika Induknya bikin sarang, oke. Tapi kan enggak pernah dia melihat Induknya bikin sarang. Orang dia belum lahir juga dalam bentuk telur juga belum, gitu. Bagaimana proses transfer knowledge itu masuk? Gimana itu, Bapak Yan? Nah, disitulah ada kecerdasan. Aneh, kan itu ya? Itulah kecerdasan semesta tak terbatas. Yang berdiam di setiap atom. Oh, iya, iya. Yang membentuk DNA. Yang membentuk sel-sel tubuh burung itu. Iya, iya. Termasuk sel di otaknya. Sehingga disitu terekam sebuah cara, begitu. Nah, si Induk burung inilah kemudian belajar. Ternyata kalau buruk sayap, apa, buruk, apa, sarang saya begini, mudah dimasukin ular, dia bermodifikasi ribuan atau bahkan jutaan tahun kemudian, dimodifikasi terus-menerus, nah, memori itu direkam dalam DNA-nya. Sehingga muncullah kemudian bentuk-bentuk sarang yang terus bervariasi. Sampai akhirnya, nah, variasi itu benar-benar sudah aman sekali. Sampai saat ini yang kita temui kan aman. Nah, ada kecerdasan semesta di situ. Burung itu punya kesadaran nggak sih, Mamin? Nah, banyak orang menyebut kecerdasan semesta itu sebagai kesadaran. Oke, itu ya. Ya, hanya menyebut istilahnya berbeda. Siap, siap, siap. Tapi, tadi itu saya lagi memikirkan hal yang aneh juga nih. Contoh nih, tubuh kita ini kan dibentuk oleh atom-atom. Atomnya apa? Karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, ya mungkin kalium yang jadi tulang, dan sebagainya. Jadi, tubuh kita ini kumpulan atom-atom. Kumpulan atom yang sama. Di tempat lain dia jadi burung. Di tempat lain jadi anjing. Di tempat lain jadi kuda. Padahal atomnya sama. Iya, iya. Makhluk-makhluk karbon ini kita ini semua. Kan karbohidrat. Iya. Karbon. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana atom-atom yang sama bisa menciptakan dirinya menjadi makhluk-makhluk yang berbeda. Aneh, kan? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin saja, di planet yang lain, makhluk-makhluk hidupnya tidak dibentuk oleh karbon-karbon seperti ini. Tapi dibentuk oleh helium. Kan bisa saja. Jadi, kalau dibentuk oleh helium, mungkin wujudnya berbeda. Ya, enggak kayak kita. Dari karbon kayak gini. Sehingga ada makhluk-makhluk yang kita sebut gaib yang sekarang di sana mungkin biasa saja mereka. Jadi, contoh bagaimana hebatnya semesta ini kalau kita renungkan. Keren, 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 keren. Terus pokoknya keren habis. Oke ya, teman-teman semuanya. Kita break dulu. Kita mau pindah kamar dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Thank you, Bapak Yan. Iya, sama-sama. Thank you, Bapak Yan. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton